Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngaji, ngaji itu harus objektif, objektif itu jujur. Jadi bisa saja korbannya ayah saya, bisa retornya, bisa semuanya. Tapi korban dengan makna yang bagus. Karena diantara saran Al-Quran, Allah menghentikan kalau belajar atau mencari nasihat atau mencari kebaikan apa saja, itu diistilahkan walau ala anfusikum awil walidaini wal akrobin. Meskipun ketentuan itu merugikan kamu. Jadi ketentuan apapun yang merugikan kita, kita harus tetap kaji. Meskipun itu tidak menguntungkan kita. Karena banyak problem, mulai dulu sebenarnya problem itu, orang yang wakam yang mengklaim dirinya mengajak ke Allah dan Rasul, tapi sebetulnya hakikatnya mengajak ke kelompoknya sendiri. Saya ini termasuk kiai yang masih orisinil. Tapi orisinil gini, suatu saat atau kapan saja, saya kok sudah tidak laku jadi kiai. Asal Islam jalan tetap senang. Karena tidak penting, yang populer saya apa tidak itu tidak penting. Yang penting agama ini tetap jalan. Sama, negara ini harus jalan, siapapun presidennya. Nah ini penting saya utarakan karena perbedaan antara nafsu dan komitmen beragama itu tipis sekali. Sehingga dulu pernah ada cerita ini bukti keadilan Rasulullah SAW. Pernah suatu saat Nabi itu ngaji, ya ngaji seperti ini. Terus ada pemuda dengan cueknya melewati masjid yang sedang dipakai Nabi ngaji. Sehingga cerita semuanya ngomel ya, bergumam. Celaka betul pemuda itu ada Nabi ngaji kok tidak ikut ya. Tapi Nabi secara besar hati menghentikan, ini ada di beberapa kitab di Fado Ilul Kasbi, keutamaan kerja. Kata Nabi, pemuda itu mau mencangkul di lahannya. Jika dia mencari nafkah untuk keluarganya, untuk kebaikannya, maka itu bagian dari ajaranku. Jadi Nabi berbesar hati bahwa kerja seperti itu bagian dari ajarannya. Jadi tidak harus datang ke majelis ngaji. Dan bisa saja yang sedang hadir itu, orang yang menghindari istrinya minta belanja. Jadi ngaji terus, jenis lagi dituntut belanja. Mungkin anak-anak UMM yang ke sini, daripada tengok-tengok malang, bosan jalan-jalan ke rempon. Jadi tidak mesti benar juga niatnya. Jadi, ya sama itu. Jadi kalau di dunia Kiai, Kiai-Kiai yang masih original itu, nafsu itu benar-benar dilatih. Maka masyur dalam cerita ada orang, perang sama Ali Raudyahu Anhu, ketika perang, ini sangat semangat. Tapi ketika orang itu meludai, dan Syedina Ali ini tersinggung karena diludai, Syedina Ali langsung angkat tangan. Sudah perangnya nggak usah diteruskan. Karena saya marah sama kamu sekarang demi nafsu. Karena kamu meludai saya. Padahal saya tadi motifnya demi Allah dan Rasul. Jadi sangat tipis bedanya kita emosi karena diri kita, dan emosi karena Allah dan Rasul. Sehingga ketika diludai ini terus beliau mikir, jangan-jangan perang saya karena saya diludai. Nah yang hilang dari peradaban modern adalah, Allah itu nggak begitu hadir di hati kita. Saya sering cerita di mana-mana, tek hadis itu sebenarnya berbunyi gini, ini hadis suhaib. Siapa yang iman dengan Allah dan Rasul, maka harus memuliakan tetangganya, memuliakan tamunya. Dulu itu ada seorang ulama, dipanggil anak muda, dibully dari sekarang. Wahai Kiyai, datang ke rumah saya. Datang Kiyai itu. Setelah sampai ke rumah orang itu, silakan Kiyai kembali ke rumahnya. Saya nggak butuh Kiyai. Kiyai itu dengan riang kembali. Setelah di rumah, dipanggil lagi. Pak Yai, silakan datang ke rumah saya. Datang lagi. Ya senyum-senyum, Kiyai-nya santai. Wah nggak jadi butuh Pak Yai, silakan kembali lagi. Sampai tiga kali. Wah itu kalau rektor digitukan marah. Kiyai-nya santai. Santai, senyum-senyum, relax. Ketika ditanya, kenapa Pak Yai nggak tersinggung? Jawabannya unik. Anak muda, saya ini seneng sekali nuruti perintah Allah disuruh menghormati tetangga. Sehingga ketika Anda manggil, ya saya datang. Ketika Anda nyuruh pulang, ya saya pulang. Saya seneng sekali, nyenangkan tongku. Dan itu perintah Allah. Jadi nggak ada hubungannya dengan kamu. Wah pemudahnya nangis minta dimaafin. Kalau kita kan nggak? Kita ini dosen, Kiyai, mungkin kita doktor, mungkin kita profesor. Tapi kita ini sering didikti oleh orang budu. Kalau orang budu jengkel, kita ya jengkel. Kalau kamu jengkel, dijengkelkan orang budu, itu namanya terdikti. Itu bodoh atau pintar? Wah itu nggak pintar sama sekali. Kalau betul-betul kamu pintar, hanya bisa didikti oleh Allah s.w.t. Jadi antara hukum Allah apa? Wa'ahsin man asa'a ilaihka. Berbuatlah baik sama orang yang berbuat buruk sama Anda. Itu diktiannya Allah. Kalau diktiannya orang-orang budu, kalau dimangkel, terus kamu manggel. Itu bodoh atau pintar? Nah, problem kita kekinian adalah orang pinter, orang budu. Itu bodoh-bodoh bisa didikti oleh sekelilingnya. Terus karuan wataknya perumahan seperti itu, wataknya anak-anak seperti itu. Kita didikti. Anak-anak jengkelkan kita manggel. Berarti kita didikti oleh orang budu. Makanya agama itu unik. Kadang menitikan Wa'ahsin man asa'a ilaihka. Kadang wasil mangkoto akak. Sambunglah orang yang memutus kamu. Karena dengan demikian kita hanya didikti oleh Allah swanahu, bukan didikti oleh hukum sosial. Kalau jauh ini yang ingin mengatakan yang ingin mengatakan berbuat baik sama yang berbuat baik pada kita itu untuk orang fasek ya seperti itu, maling ya seperti itu. Sama. Tapi kalau berbuat baik sama orang yang berbuat jelek sama kamu itu baru luar biasa. Dan memang teknya hadis Wa'ahsin man asa'a ilaihka. Berbuat baiklah sama orang berbuat buruk sama kamu. Jadi gak boleh orang didikti. Makanya ngaji disini diantaranya saya akan cerita dalam sebuah hadis sokhah. Dalam hadis Hasan yang diriwatkan Imam Tirmidhi. Ada kalimat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dawe Nabi Kamu jangan jadi orang yang mudah diumbang-ambingkan oleh orang sekeliling kamu. Yaitu kamu mengatakan jika orang baik ke saya saya akan baik jika orang buruk ke saya saya juga akan membalas buruk. Itu namanya Anda didikti. Tapi berkomitmenlah kamu akan berbuat baik meskipun orang lain yang berbuat buruk. Nah sekarang logika sosialnya begini. Kalau di Indonesia ada seribu Kiai ada seribu profesor yang ingin membenahi Indonesia. Rata-rata orang awam itu semau gue. Terus mereka mendikti kita. Perilakunya enggak simpatik perilakunya jengkelin. Terus seribu profesor ini ikut jengkel. Itu kira-kira jadi solusi apa goblok bareng? Sama seribu Kiai ini ikut jengkel. Ini jadi solusi apa goblok bareng? goblok bareng. Nah problem sekarang kita ini biasa didikti orang bodoh. Nah makanya ciri khas orang muslim itu kata nabi mangkana yukminu billahi wal yamil asul. Jadi baik tetangga karena perintahnya Allah dan Rasul. Pentingnya apa? Bedanya karena berbuat baik ini perintahnya Allah. Mbok tonggol rapik tetap rapik karena perintahnya Allah dan Rasul. Begitu juga dengan hubungan dengan istri, dengan anak. Mbok bujuh mulai dicerewet tetap rapik. karena dengan cara itu kita hanya tunduk kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau kamu istri saya kalau baik ya saya baik kalau tidak ya tidak. Berarti Anda didikti oleh perilakunya dia. itu latihan ya kalau dalam bahasa pondok latihan jadi wali itu yang paling berat. Nabi itu kalau sama orang munafek itu sabarnya Masya Allah. Padahal nabi perso kalau orang itu orang munafek. Karena dengan cara seperti itu bahwa kebaikan nabi pada seseorang itu atas perintahnya Allah dan Rasul bukan atas nama servis. Kalau nabi hanya baik kepada Abu Bakar itu mungkin orang bilang bisa dunia Abu Bakar baik sama nabi. Tapi kalau nabi baik sama orang munafek Abdullah bin Ubay bin Salud. Itu kalau tidak perintahnya Allah dan Rasul itu tidak bisa. Ini cobalah berlatih seperti itu sehingga kita tidak mudah didikti. Kita ulang lagi tidak mudah didikti. Maka di antara kebaikan Allah dan Rasul adalah bahkan orang dolim saja diberi jatah rahmat. Makanya tadi seperti mukaddimah yang dibaca Pak Haris tadi agama ini rahmatanil alamin orang yang dolim saja dapat jatah rahmat. apalagi yang soleh. Nah kemudian yang perlu dicatat kenapa kita menjadi enjoy dengan Islam. Islam itu adalah agama yang tidak didikti oleh materi. Jadi kalau Anda ingin makan enak mungkin kalau pikiran kebanyakan orang anak-anak muda yang milenial yang gaul ingin makan enak ya makan yang disukai. Misalnya sate atau bakso malang atau apalah. Kalau orang-orang yang jadi wali tidak begitu cara berpikir. Ini yang masih orisinil ditanya ini dunia baru kesulitan makanan baru resesi cara makan enak gimana jawabannya lucu ya gampang idam itu lauk kalau kamu ingin makan lauknya paling enak apa? Aljuk kamu harus lapar banget sampai kalau puasa itu melihat tempe itu luar biasa tapi kalau kamu enggak puasa air putih itu enggak menantang tapi kalau puasa tempe air putih itu menarik dan Anda tetap lahap apa? Karena lauk terbaik adalah aljuk yaitu lapar nah tapi kita ini enggak kita ini kayak orang budu kayak orang budu tadi profesornya makan nyaman ya kalau sesuai selera itu kan sama dengan anak-anak ABG anak ABG itu makan lahap kalau yang disukai lalu bedanya apa ABG sama profesor kalau cara berpikir masih sama kan itu Kiai-nya juga gitu Kiai makan enak kalau yang disukai kalau enggak lalu bedanya apa Kiai sama orang awam orang awam juga gitu makan lahap kalau yang disukai nah ternyata berlaku kita ini yang pintar sama yang budu sama kalau kamu ingin berkasta lebih baik itu cara makan enak itu apa idamuhu aljuk lauk terbaik adalah karena kita sangat lapar makanya mesur dalam cerita-cerita tarikh si roh nabawiyah nabi diberi hadiah beberapa hadiah diantaranya ada yang diterima ada yang enggak termasuk yang dikembalikan itu dokter ada seorang raja yang memberi hadiah nabi dokter tobit itu sama nabi dikembalikan karena dokter ini sudah lama kumpul nabi nabi itu enggak pernah sakit akhirnya dokter ini putus asa ini enggak perlu diobatin ketika ditanya kenapa ya Rasulullah kau enggak pernah sakit karena kita ini kaum kita ini komunitas masyarakat yang tidak akan makan kecuali lapar dan selalu sudah makan berhenti sebelum kenyak jadi sederhana sekali pengobatan zaman itu sebagian besar penyakit itu pasti disebabkan kita ceroboh dalam hal makan sudah ngerti kalau durian masalah kalau makan durian itu enggak enggak kehitung apalagi kalau gratisan itu tampak banyak pola tidur juga gitu kata nabi dan kita tidak tidur kalau tidak sangat ngantuk nah itu namanya orang-orang soleh yang tidak didikti materi kalau yang didikti materi kan bisa tidur nyenyak kalau kasurnya enak AC gini-gini sebenarnya enggak tidur enak itu ya kalau sangat ngantuk kalau di gudang kalau di base kalau sangat ngantuk semuanya ya enak sama kalau lapar hanya tempe tapi kalau sangat lapar itu ya enak ini ilmu yang mulai hilang ilmu-ilmu yang mulai hilang cara ibadah juga gitu kita-kita ini kan saya ini punya bapak kiai mbah kiai punya guru yang sangat alim ya seorang kiai kiai itu dulu kita kita ya kita pengkaji ilmu itu enggak pernah tahu bedanya N.O.D. Muhammad karena dulu mbah Darwis itu kiai daklan itu dulu ngajinya bersama mbah Asim ketika di Indonesia yang ngaji mbah soleh darat mbah soleh darat itu dulu ngajinya sama buyut saya ke-6 namanya mbah soleh asnawi di kudus mbah soleh darat itu dulu alim-alimnya orang Jawa mbah soleh darat soleh bin Umar tempatnya di Semarang tapi beliau itu sebenarnya orang orang Jepara Jepara yang dekat kudus setelah di Mekah mbah Asim ini mondoknya emulazimnya ke Sheikh Mahfud Termas tapi sesekali ke Sheikh Khotib Minangkabu nah yang mbah Ahmad Dhalan lebih sering ke Sheikh Khotib Minangkabu sesekali ke Mbah Mahfud singkat cerita karena Sheikh Khotib Minangkabu sudah modern terlibat organisasi dunia pas itu beliau pengagum Muhammad Abduh pengagum Rasit Rito sehingga bawaannya Mbah Dhalan itu lebih lebih pergerakan karena beliau lebih mengidolakan Sheikh Khotib nah Sheikh Khotib sendiri sebenarnya orang Minangkabu jadi beliau namanya Muhammad Muhammad saja sebenarnya jadi menantunya orang Arab itu dikibir mertuanya ini karena punya mantu orang Jawa orang tidak Arab singkat cerita terus si si mertuanya bilang gini kamu jangan pernah bilang kalau orang Arab itu mansa kanal Arab orang yang bertempat di Arab walakin mantakal lama di Arab tapi orang bisa ngomong Arab secara fasih singkat cerita kalau kamu tidak percaya nanti suatu saat menantu saya kalau Jumatan tidak usah kamu kasih tahu langsung suruh jadi Khotib tidak usah kamu kasih tahu sarannya tidak usah kamu kasih tahu kalau sekarang kan tidak kalau dosen mau jadi Khotib kan mengumpulkan materi dulu lucunya diantara materinya itu dari TV makanya jadi ribet kan khutbah sekarang kalau musim Corona ya akan ngomong Corona musim apa ngomong apa jadi lagi-lagi didikte oleh media sebenarnya kalau ngomong sesuai kebutuhan umat ini ubatnya apa tapi tidak sesuai trending topik itu kan kayak anak-anak gauh ini dokter kok gitu kan anak-anak singkat cerita si Khotib ini tidak dikasih tahu saya Muhammad tadi tidak dikasih tahu langsung disuruh khutbah dia ngomong fase sekali bahkan ngalah-ngalahi fasenya orang Arab asli semenjak itu beliau dapat gelar Al-Khutib orang yang cakap berpidato berkhutbah makanya terus dia Khotib Al-Minangkabul jadi orang Indonesia itu luar biasa dulu yang namanya orang Indonesia di Arab Saudi itu dihormati sekali karena yang kesana itu pasti ulama sudah alim di Indonesia kesana termasuk Mbak Ahmad Dahlan Mbak Hashim dulu karena sama-sama muridnya Mbak Soleh Darat lama-lama yang kesana itu TKI-TGW itu mulai agak dibully dulu saya Nawawi diantara Ijtihad yang dihormati itu beliau mengkritik nyon sewa orang yang kan orang biasanya normalnya kan muji muji orang mati sahid hebat orang mati sahid itu hebat oke kita sepakat orang mati sahid itu hebat tapi kata Imam Nawawi dengan syarat niatnya itu li'lai kalimatillah dan itu bawaan takdir seorang lagi itu bawaan takdir harus mati di medan perang tapi tidak boleh seseorang ini niat perang tapi niatnya supaya sahid karena kalau begitu berarti dia berniat supaya menjadi maktulal kafir orang yang dibunuh orang kafir kedua dengan dia mati berarti pasukan Islam berkurang berarti dia ingin pasukan berkurang hanya ambisinya dia ingin langsung ke surga misalnya pasukan orang Islam itu 10 orang kafir 10 kalau kamu ingin sahid berarti mati 1 kan tinggal 9 kalau yang seperti itu 10 kan mati semua gara-gara ingin sahid akhirnya perang irawati tenanan benang mati benang lebu kata Senawawi ya enggak kalau kamu perang sama orang kafir ya niat menang dengan niat menang ini kamu ingin li'lai kalimatillah tapi kalau kamu ingin sahid berarti kamu menuruti kehinan nafsu kamu yang cepat masuk surga itu orang Arab pagumnya bukan main karena dimana-mana orang itu dinilai dari niatnya faham ini ya tapi perang loh ya dalam kondisi perang bukan teroris perang itu hanya orang kafir yang ingin bunuh kita itu perang namanya apa perang dulu orang cerita sahid itu hanya pokoknya sahid itu hebat pokoknya sahid itu hebat sahid di medan perang itu hebat pokoknya sahid di medan perang hebat tapi ketika senawawi memberi penjelasan ilmiah jika kamu perang ingin cepat mati ingin cepat sahid artinya ini untuk pemenuhan diri kamu karena kamu bayangkan langsung masuk surga kamu lupa bahwa dengan kamu dibunuh kekuatan islam berkurang akhirnya beliau memberi penjelasan sahid itu bagus itu sebagai takdir karena takdir itu kita perang yang ingin menang tapi takdirnya mati jangan dibalik oleh oleh perang rapati tenanan benang mati namun buhu itu yang pertama termasuk ulama yang pertama memberi penjelasan itu itu senawawi akhirnya melahirkan kekaguman yang luar biasa dengan takdir munirnya terus beliau itu orang yang rilek kalau menjelaskan ilmu ini juga guru-gurunya Mbak Hasim Mbak Guru sama Mbak Hasim sama Mbak Ahmad Dahlan senawawi jadi dulu yang alim di Arab itu ada senawawi ada seh Khotob Inangkabu ada seh Bakir Jogja ada seh Mahfud Termas itu orang Indonesia banyak sekali yang alim bahkan diantaranya yang dikagumi Al-Azhar itu juga orang Indonesia nama seh Abdul Manan itu membahasnya seh Mahfud Termas itu pertama dadita besar Indonesia di Mesir itu termasuk barokahnya Mbak Abdul Manan tadi itu juga orang Indonesia jadi pemahaman ulama Indonesia itu khas termasuk ketika memaknai Allah Syahid ketika memaknai apa? Syahid itu unik ketika senawawi di uji dulu yang namanya ulama di uji dulu oleh 100 ulama jadi dulu ada kompetisi Imam Bukhari diakui jadi alih hadis itu di uji oleh 100 orang alih hadis sanat dibulak-balik matanya dibulak-balik tapi beliau tetap bisa mengembalikan proporsi sanat itu senawawi pernah di uji gini ayul afdul al-ulama awes salatin keren mana ulama sama raja atau sama orang-orang kaya sama penguasa ya keren ulama terus dibuli sama orang tapi setahu saya banyak ulama yang ngantri di rumahnya raja tapi saya tidak tahu melihat raja ngantri di rumahnya ulama kan sebanyak kan mungkin ustadz tokiyai yang ngantri ngajukan proposal kan kan enggak kalau raja kan enggak pati itu malah enggak usah ngantri kiainya sudah nyambut sebelum jawabannya lucu senawawi itu dan yang tanya itu langsung diam ya karena ulama itu tahu fungsinya uang sehingga cara nyari sampai seperti itu sementara raja-raja itu enggak tahu fungsinya ilmu makanya enggak pernah sewan ulama sehingga jadi ya ya dianggap enteng ulama kan tahu fungsinya uang tahu untuk pondok atau mesjid sementara raja enggak tahu fungsinya ilmu jadi itu khas Jawa ya khas Jawa khas Indonesia apa-apa yang menurut orang banyak dengan tanda kutip itu buruk atau baik itu orang Jawa menafsirkan itu gampang saja sehingga semenjak itu Jawa itu dipandang betul saya punya kitab namanya Qodoyal Haji Wal Umrah itu terbitan He'atul Ulyah Arab Saudi Milik Wahabi itu diantara fatwa yang dipakai untuk solusi muskilatul haji problem-problem haji kekinian itu fatwanya seh-seh yang dari Indonesia termasuk seh Khotib Minangkabu seh Nawawi Banten seh Bakir Nur Jogja misalnya begini dalam fatwa-fatwa yang menyulitkan kita sampai sekarang jadi perdebatan ketika sofa dan marwah itu dengan batas tertentu saya ulang lagi dengan batas tertentu mau enggak mau atas nama kebutuhan itu kan butuh perluasan karena kalau naik turun itu mudah disepakati ulama jadi misalnya gini ya saya punya tanah seluas ini pasti orang akan mengatakan sampai bawah ya tanah saya sampai atas tanah saya itu mujma'aleh disepakati sehingga Nabi ngentikan Al-Qa'bah mintuhumil ardi ilas sama Ka'badun Ka'bah sampai ujung bumi sampai ke arah semuanya Ka'bah sehingga tidak ada perdebatan ulama ketika mujid kharam ditingkat kemudian yang di atas sholat tetap dia menghadap Ka'bah enggak harus diluk melihat di bawah enggak karena Ka'bah sampai langit sama tanah Anda kamu tingkat sampai 10 enggak ada tetangga protes karena bawah sampai atas tanah Anda tapi kalau diperluas tanah Anda kamu luaskan setengah meter saja atau 3 cm saja bisa digerikan dengan tonggo karena dimana-mana batas itu ya ya tadi kalau atas bawah miliknya kalau samping enggak pertanyaannya perluasan Mina itu ke samping perluasannya Matof yang Mas'ah itu juga ke samping gue kurang ulama dunia bagaimana hukumnya Mina Jedid Mina yang diperbarui atau Mina yang diperluas itu di antara rujukan baik yang membolehkan maupun yang menentang itu ya seh-seh Indonesia itu original saya punya kitab original terbitan He'atul Ulyah kira-kira ya kemenaknya Arab Saudi kalau di Indonesia itu itu yang dirujuk Udah WC Nawawi Udah WC Khotib Minang Kapu karena apa ada logika khas-khas Jawa misalnya begini meskipun saya tidak perlu fatwa Mina jadi sahapan memang jadi perkilapan ulama misalnya kampung ini dinamai Mina pertanyaannya gini tanah yang di samping ini bisa milik Anda atau enggak ya bisa kalau dibeli atau dihibahkan berarti tanah di samping Anda menjadi milik Anda karena ada proses pengambil alian lewat beli maupun hibah nah masalahnya ini negara negara itu berhak menganeksasi atau memasukkan ini sebagai Mina itu ulama Jawa kalau ditanya alasannya apa karena yang gantet yang mutasil itu bisa dihukumi seperti sesuatu itu jadi kalau ini Mina ya yang gantet Mina ini ya bisa dikatakan Mina beda dengan membuat Mina malang Mina wah itu enggak bisa enggak mutasil kan itu enteng sekali ulama Jawa satu ya tentu karena kebutuhan tapi asal masih almutasilubihi yang masih tanah yang masih mutasil nah ketika perluasan antara sofa dan marwah kan misalnya ini batas luasnya sofa ini batas luasnya marwah lalu atas nama kebutuhan sofa marwah itu sampai sini sampai agak meluas ke sini itu gagal Arab Saudi wah ini gimana gimana padahal toaf itu harus antara gunung sofa dan gunung marwah sa'i itu ya tapi kalau istilah Quran memang tawaf sama-sama makanya apa inna sofa marwata min sa'airillah fa man hajjal beta wi'atamaroh falajuna ha'alihi ayat tawaf jadi kalau istilah sa'i di Quran itu masih tawaf karena harus ada kalau bisa lah bukan harus kalau bisa memang harus ada unsur muternya kita kalau sa'i kan dari sini sofa sampai sini marwah terus kan agak muter ke sini kan agak membentuk lingkar makanya Quran tetap mengistilahkan apa tawang jadi bukan sini ke sini terus sini ke sini kan enggak tapi sini sampai sini terus muter kan terus sini jadi antara setar selama ini prakteknya kan gitu ya sofa ngambil sini terus ke sini terus agak muter karena ada unsur agak muter ini terus orang menyebut apa tawang tapi itu bukan syarat sah ini cerita ideal saya ulang lagi ya gunung sofa itu puncaknya atau pucuknya kalau dalam bahasa Jawa itu hanya segini ini sampai sini nah kelompok Islam yang pekeh keras enggak boleh diperluas karena Allah memilih tempat ini itu spesial jadi enggak boleh ke yang lain tapi ketika kebutuhan mendesak mau enggak mau harus diperluas itu jawabnya kayak Jawa lucu gunung yang ketok itu yang dihubungan sikilannya lebih hombor jadi karyak-karyak gunung kan bentuknya gini nah sofa yang kecil itu yang atasnya tapi sikilannya sini kakinya lebih luas jadi boleh perluasan asal tidak melebih kakinya nah dihitung ya lebih luas jadi ke Jawa itu kalau ada gunung penanggungan kalau gunung Arjuna dimana-mana puncak gunung itu lebih kecil timbang kakinya artinya diperluas ini bukan berarti tidak di sofa dan tidak di itu khas ke Jawa jadi jangan kira orang Jawa itu enggak hebat-hebat termasuk perkembangan hotel di Arab Saudi itu dulu sebelum ada hotel buyut saya ke-5 atau ke-6 dulu khaji namanya Badur Rahman itu kalau kalau mau ingin apa ya menghindari terik matahari itu masuk gua itu masuk gua itu hanya separuh badan kakinya di luar jadi jangan bayangkan kalau gua di Indonesia kayak gua Akbar di Tuhan orang bisa masuk jalan-jalan enggak gua di Arab itu kayak cepitan batu tidak sampai masuk sehingga kepalanya dimasukkan kakinya masih kena matahari sangking panasnya Arab Saudi sehingga dalam bayangan hijrah ketika nabi bersembunyi di gua apa? sur itu kata Abu Bakar kalau orang kafir melihat kakinya pasti melihat kita karena enggak bisa masuk penuh jadi orang itu mau dempes sehingga ya kira-kira luasnya gua yang paling segini makanya gua nanya kaya-kaya itu untung enggak kayak gua Indonesia kalau kayak gua Indonesia laba-labanya capek kalau luas sekali jadi jangan bayangkan gua Arab itu kayak gua Indonesia makanya bayangannya andai kan orang itu melihat kebapas ini melihat kita karena orangnya enggak bisa masuk penuh enggak bisa masuk 100% ya kayak cepitan batu lah mirip itu kan mirip gunung Uhud gunung Uhud kata Rasulullah nanti kalau kamu perang itu di atas menang atau kalah di atas musuh biar di bawah dengan di atas kamu bisa manah jangan bayangkan kayak gunung Merapi kayak gunung penanggungan lah kalau gunung penanggungan manah kebawah yang leang kan jadi gunung di Arab itu kayak bukit ya sama yang pernah kan ke Uhud itu ya sama ini aja tinggi ini kan ini yang mulai ada mis makanya nerjemah itu susah di Indonesia karena jabal itu enggak harus tuinggi kalau kalau tinggi enggak bisa manah dari atas ke bawah kan enggak ngefek kan tapi kalau ke Uhud gunungnya kan pendek sekali sehingga yang manah dari atas ke bawah ya kalau kena musuh ya celaka karena memang dekat ya kalau gunung Indonesia manah dari atas ke bawah yang leang enggak ngefek nah itu susahnya nerjemah bahasa Arab ke kita jadi transkrip itu enggak gampang karena ada ada pengertian yang beda kita kalau bilang gunung itu tinggi sekali sampai banyak mahasiswa tersesat ya sangking tingginya kalau orang naik Uhud enggak akan tersesat oke itu dari bawah itu nah ini pentingnya ngaji ya jadi akhirnya ulama-ulama Indonesia itu dipakai rujukan jadi mulai Mbak Hashim Mbak Ahmad Dahlan sampai era buyut-buyut itu masih orang alim lama-lama yang di Indonesia ini orang-orang yang buduh sehingga orang Jawa kalau ke sana dibully ya Jawa ya Jawa tak puluh khaya orang Jawa itu penggawaannya itu makan ular makan ular karena belut itu kalau di kamus itu persis ular dulu itu kan kamus enggak full color gara-gara enggak full color gambar belut sama ular itu sama belut itu belut sama ular kalau enggak full color gambarnya sama apa enggak sama terus orang Jawa itu kan masih banyak yang makan bajing itu apa ketupe bajing kalau digambar tidak full color sama dengan tikus gambar yang tidak warna hitam putih sehingga kita ini dibully pemakan tikus dan pemakan ular karena belut itu persis ular kalau digambar yang tidak full tangan sampai datang sehona holil datang ulama ngarang kita juga judulnya al-belut karena enggak terima bangsa nya dinyak makan apa ular itu beda dengan al-khayyah itu diterangkan mulai bisa terima terus sistem hotel juga gitu saya menanyakan dalam sejarah dulu orang sedaya ada namanya seh mukhtar seh mukhtar bukan bingkir rumah besar yang siapapun orang Indonesia haji itu nempat di sana nah itu yang menginspirasi akhirnya ada hotel dulu seh mukhtar hanya menyediakan untuk hujat-hujat Indonesia lama-lama jadi hotel enggak mau saya mau cerita kata mbah mun sering cerita kenapa wama arsalna ka illa rahmat alil alamin kata mbah mun Allah itu pasti bikin ulama yang tidak produk Arab itu pasti ada kalau orang Arab jadi ulama wajar bahasanya Arab domisilinya di Arab tapi Allah akan selalu bikin ulama yang tidak bangsa Arab Imam Huzali itu Tos Tos itu Persia Imam Bukhari itu kira-kira kalau sekarang ikut Usbek ya Imam Bukhari itu kalau negara sekarang ikut mana Usbek kenapa demikian kata mbah mun karena Allah sudah menghentikan wama arsalna ka illa ka fata linnas manusia semua ini kena khitobnya Islam kalau tidak ada ulama yang dari berbagai negara kesanya Islam itu hanya milik orang Arab Saudi makanya Allah selalu bikin ulama-ulama yang bahkan tidak Arab termasuk Imam Al-Mukhadisin yaitu Imam Bukhari itu orang Usbek orang Rusia kalau sekarang ikut Uni Soviet dulu Imam Ghazali itu orang Persia Sheikh Nawawi itu orang Banten karena Allah ingin memaklumatkan bahwa Islam ini untuk semua sehingga orang yang tidak Arab pun bisa belajar Islam yang alimnya itu tidak kalah sama orang apa Arab makanya ini PR kalau kalau Gus Dahplosa nanti-ngentikan suatu saat orang belajar Islam bahkan orang Arab pun bisa belajar ke Indonesia kalau orang Indonesia bisa alim betul kayak dulu sekarang banyak liga antar ulama itu orang Indonesia pasti masuk ulama-ulama top dunia itu pasti orang Indonesia banyak yang masuk karena tadi ketika orang Indonesia baca kitab itu orang Arab itu kagum kok bisa bahasanya baca secara benar bukan sekedar bisa baca baca secara benar karena memang dilatih sedemikian rupa di pondok-pondok makanya kita kita semualah yang alim di Indonesia itu kemana-mana ya pasti alim dulu Putra Mbamun namanya Gus Yofur itu tahun pertama sudah the best di tahun pertama kalau tahun pertama deparnya ilmunya bawaan dari sarang dari keluarganya Gus Naji Mondok Disayat Muhammad tahun pertama sudah dipuji sebagai yang teralim karena ya sanggup kalau dipujinya tahun ketiga tahun keempat kan mungkin dapat dari sana ini tahun pertama seolah lagi tahun pertama karena pengajaran di Indonesia itu luar biasa di pondok-pondok makanya kalau dalam anekdot pondok itu cerita-cerita lucu ada orang Jakarta ngaji setelah di kelas itu pelengahan terus melihat jendela melihat pintu terus lama-lama gurunya marah kamu diajarin kok tidak punya sopan melihat pintu terus tidak mempertahankan guru anak betawinya jamnya lucu habis pak guru kamu bohong kenapanya pak guru bilang ja'a zedun zedatang tak lihat tidak ada yang datang sebab itu contoh nasab kan ro'a itu zedan saya melihat zed saya tidak melihat zed contoh ketiga yang jirkan marah itu zedin saya berjalan ketemu zed pak guru diam di situ tidak jalan-jalan jadi saking detailnya Indonesia saya lihat kalau ro'a ja'a zedun kalau nasab ro'a itu zedan kalau jirkan marah itu bisa itu nah si murid Betawi ini karena pertama sekolah ngiranya gurunya itu cerita zedatang makanya dia lihat pintu terus mana katanya datang kok tidak datang-datang nah dengan latihan seperti itu kemungkinan orang Indonesia salah itu kecil karena memang dilatih betul saya ulang lagi karena memang dilatih betul sehingga ketika orang Indonesia ini yang cerita seorang wartawan ini kisah nyata kalau ini tidak anekdot kisah nyata ada wartawan internasional ngeliput ramlah ramlah itu di Gaza di Palestina wartawan Indonesia ini hanya bisa bahasa Inggris dicak dicak ngomong bahasa Arab terus dia bilang saya tidak bisa saya tidak bisa saya bisanya ngomong Inggris tapi apa yang terjadi setelah sholat si Indonesia ini jadi imam pakai sholat jariah lagi baca bismillah benar bismillah hijjar karena mudhafillah terus ketika iqtijal ya benar robbhanalakalhamdumil usamawati benar ketika takhiyat ya benar at takhiyatul mubarakatuh sholawat sama orang Arab ini diambuni orang Arab kalau senang orang itu dicium kamu tawaduk sebenarnya kamu itu ahli bahasa Arab karena orang Indonesia sekali sholat itu gak ada yang salah meskipun benarnya karena hafalan tapi bagi yang ahli nakku itu hebat misalnya kita kalau ngapalkan kan bismillahi bismijjar karena bak allah hijjar karena mudhafillah arrohman hijjar karena sifat arrohimi karena sifat alhamdu rohfa karena muptada lilah hijjar karena ada huruf cerli robbijjar karena sifat sebetulnya gak karena pinter tapi karena hafalan tapi orang Indonesia hebatnya itu benar terus robbana lakal hamdu ya kan alhamdu rohfa terus milus samawati ya rohfa karena sifat sehingga terus orang Indonesia kalau sholat di timur tengah itu dipuji karena makhrodnya ya benar rohfa nasobnya juga benar nah itu di negara lain gak ada gak Indonesia orang Cina itu sering bikin marah orang-orang Arab karena kalau dungo itu gak fasa ke orang Indonesia orang Indonesia kalau dungo ya Allahumma Allahumma tohir tohir kalbi kalbi orang Cina ini yang jadi guyon di Arab Allahumma Allahumma tohir tohir kalbi kalbi itu kan bedanya aja loh itu orang Arab pertama membiarin lama-lama kalbun kalbun entak gitu maksudnya asu asumu karena karena dia bilangnya kof itu kaf jadi kalau Allahumma do'wa tohir kalau itu rinyu cekno panjinan kalbi yang asu ingsun kan tapi kalau kalbi itu hati ingsun tapi kalau kalbi anjing ingsun bedanya kof sama kof kalau orang Arab kalbun kalbun entak asu asumu tapi padahal orang Cina itu padahal dilihat teknya dia pakai kof orang Indonesia enggak mulai kecil dilatih fasa-fasa sampai sulit betul latihan fatihah itu kalau di kudus malah sampai 3 bulan fatihah itu sampai at-tahiyyat kurang lagi kurang bersih at-tahiyyat sampai gitu sampai ada cerita orang dipanggil maftukin itu enggak melengak harus maftuhin tapi barokannya itu orang Indonesia kalau dungu memang benar-benar Allahumma tohir ya Allahumma tohir sucikan hati kami bukan tahir tahir karena sekali jadi kaf itu maknanya anjing saya ya Allahumma tohir sucikan anjing jadi ini orang Indonesia jadi kata Mbah Mun dawe bangun ilaka fatahlinas bahwa agama ini milik semuanya itu diantara bukti Allah menghendaki atau mendesain Islam seperti ini orang yang belajar di Indonesia itu pengetahuannya Islam pengetahuannya tentang Islam itu enggak kalah sama yang belajar di Al-Azhar sama yang belajar di Arab Saudi makanya ini PR-nya UMM PR-nya IIN PR-nya UIN bisa enggak se-alim mereka dalam bahasa Arab anak bahasa Arab Mokman Antah Ana Zedun jangan sampai karena kita kita di sana ini kadung dibully orang Arab itu kalau bully kita sampai enggak kasih cerita itu ngawurnya Masya Allah kata dia ada anak orang Indonesia haji si anaknya orang Indonesia yang dijotos sama anaknya orang Arab dijotos dipukul si kata cerita terus si orang Indonesia saya enggak terima anaknya yang orang Arab dipukul yang bales bapaknya orang Arab tanya 5 aduh Doraqta Ibni kenapa kamu mukul anak saya itu orang Indonesia bahasa wah aku jadi dia bilang gitu hanya anak saya dihadir maka tak harapnya anak saya dipukul maka saya bales mukul itu orang Arab mantap oh gitu sampai suatu saat suatu saat ada orang Indonesia itu sama orang Arab itu dilus dilus itu ya digini-giniin karena dia latihan bahasa Indonesia latihan bahasa Arabnya itu masih mufrodat jadi kalau mengartikan yadon itu tangan saro itu jalan jadi kalau jalan ya saro-saro roksun itu kepala ana itu engsun jadi karena dia enggak ngerti enggak ngerti penggunaannya itu bahasa Arabnya itu yadon anta jadi bukan yaduka tapi yadon anta berarti tangan kamu saro-saro itu jalan-jalan ala roksi ana yang kata sesirah engsun jadi mestinya yang benar kan yaduka saro ala roksi tapi enggak dipotong-potong yadon tangan kan anta kamu berarti tangan kamu saro-saro jalan-jalan roksun itu sirah ana engsun jadi di atas kepala saya orang Arab tertawa-tawa tapi paham jadi kita ini dibully di Arab itu masya Allah jadi akhirnya lahirlah ulama-ulama tadi yang saya sebut bahkan pernah lama sekali ulama Indonesia itu jadi master di Arab yaitu Senawi Banten itu kalau orang sana bilang itu sayidu ulama ilhijat top-topnya ulama mekah medina padahal beliau orang Indonesia dan dimakamkan di maklah itu dekat makamnya sayidah khotijah karena sangat dihormati nah diantara sebab dihormati adalah ketika orang memahami syahid maknanya pokoknya maktulal kafir syahid itu adalah orang yang kalau perang itu mati di medan perang itu memanaui merinci merinci secara detail kalau dia perang supaya tujuannya mati saya cepat ke surga berarti dia nuruti khadzun nafsi ingin cepat ke surga tapi dia lupa bahwa dia dengan terbunuh pasukan Islam berkurang kekuatan maka syarat perang yang benar adalah ya ingin menang dimana-mana perang ya ilai kalimatilah supaya kalimat Tuhan itu menang jangan ingin kalah soal dia mati takdir tapi jangan ingin mati wah itu terus dikagumi ternyata memang oh iya ya kalau pasukan Islam 10 kafir 10 kita ingin syahid berarti nah kalau orang ingin syahid kan terus mungkin perangnya tidak hati-hati main ngawur saja terus kalah mati sedat apa kalon satu kan terkurangi satu kan nah kalau semuanya 10 punya niat gitu nah itu itu Senawawi Senawawi itu orang yang begitu gampang nerangkan Quran bahkan ketika orang Arab kesulitan mengartikan orang tomak itu ibarat kayak orang kayak anjing anjing itu kamu kasih makan ya tetap melet menjulur-julurkan lidahnya kamu enggak ya enggak itu Senawawi ditanya ma wajusibi lalu wajah tasbehnya dimana beliau menjawab fit tomak jadi anjing punya dua sifat yang berlawanan dibab ilmu dipuji enggak ada hewan yang mudah menerima ilmu kayak apa anjing sehingga Quran mengistilahkan wama'alam tum minal jawarihi mukallibin hewan yang mudah diajari itu oleh Quran dibahasakan sudah menganjing karena anjing adalah hewan yang paling mudah diajarin itu diaku ya Quran wama'alam tum minal jawarihi mukallibin tapi dia punya sifat yang sangat buruk sekali dia itu enggak pernah puas makanya ketika bal'am bin ba'uro ada tokoh yang kedunyan ya itu kalau disilahkan Quran walakinahu akhlada ilal ardi wat taba'ahwa fama saluhu kamat salil kalbi intah mil'ali alhas awta turguhu jadi anjing punya dua sifat yang berlawanan dibab ilmu dipuji karena mu'alim mudah diajarin itu saya pernah ke Malaysia diceritainin sama polisi Malaysia anjing itu sangking cerdasnya itu bisa deteksi CD palsu sama CD bajakan asli sama bajetkan itu kan enggak kebayang kalau narkoba mungkin masih ada bau khusus ya atau mesiu atau bom masih ada bau khusus ini enggak anjing itu dilatih cek CD yang asli sama yang palsu wah itu kebablas itu pinternya itu harganya itu 1 miliar lebih paling mahal jadi mungkin bisa deteksi ini dosen betul apa abal-abal itu bisa itu kiai betul apa kiai pesanan itu mungkin bisa itu saya punya kitab namanya Alhayawanul Qubro itu cerita prestasi-prestasi hewan itu yang berkuras-kuras sampai berjilid-jilid itu ya cerita anjing enggak ada hewan sebaik anjing dibab itu ya dibab sampai ya tadi ada anjing yang sangat loyal sama majikannya loyalnya Masya Allah sopannya Masya Allah anjing itu enggak lama berbakti sama-sama dia enggak mau tidur di ruang tidurnya sampai dia tetap tidur di luar corong jawa enggak lama suatu saat si raja ini minum wisata minum pas mau minum diterjang sama anjingnya sampai tumpah uh kecewanya raja ini itu karena selama ini anjingnya sopan sekali sekedar ganggu di ruangannya enggak pernah malah ini mau minum minuman yang disukai diterjang anjingnya tumpah marahkan anjingnya di mana ternyata apa minuman itu anjing ini tahu kalau minuman itu beracun diracuni oleh musuhnya itu sangking hebatnya anjing sampai ketika ngawal rajanya itu tidak sekedar ada penjahat atau maling bahkan trik-trik kayak minumannya diracun oleh orang lain itu anjingnya tahu sehingga pas mau diminum ya diterjang sampai terus supaya enggak keminum makanya Qur'an istilahkan anjing itu apa wa ma'alam tum minal jawarihi mughalikin hewan piaraan yang kamu ajarin nanti sampai sepinter anjing makanya ashabul kafi itu ketika ngajak anjing tadi beliau-beliau tidur anjing itu tidurnya bilwasid jadi dia tidur dalam posisi siaga lu coba anjing itu enggak pernah sekolah karena dia posisi menjaga tidurnya itu kayak siaga gini bukan ngorok semadep ke atas terlentang itu enggak andaikan dia tidur terlentang itu kan yang mau mengganggu kan wah sunaitu ruwa itu enggak dia tidur posisi siaga makanya disebut kalau kamu melihat anjing itu pasti lari karena dia posisi siap nerekam jadi tidur tapi posisi siap jadi matanya tetap terbelalak kayak siaga padahal itu enggak diperintah nah ya dia memang punya naklar untuk itu ini yang disebut wama'allamtum minal jawarihi mukallibin dan dalam teori modern juga begitu tapi dalam hukum islam yang dianud madhab shafi'i itu anjing tetap najis ya sudah najis ya najis tapi ada madhab lain yang mengatakan tidak najis tapi tidak usah merupakan anjing kalau rektor kampus punya anjing tapi ilmu itu bagus untuk kelangenan kadang andaikan tidak ada madhab malik maka kita kesulitan menceritakan ashabul kafi yang hewan piaranya itu anjing tapi misalnya anjing disucikan kita juga nanti susah menjelaskan hadis nabi malika itu tidak masuk rumah yang disitu ada apa? anjing maka ilmu itu makanya kata imam saroni sebagian ilmu itu memang kelangenan tapi tidak boleh jadi praktek tapi harus ada misalnya begini contoh paling gampang api dalam madhab shafi'i kan alat pensuci hanya dua air dan tanah ya saya ulangi lagi air dan tanah yaitu tanah untuk mensucikan najis anjing ini imam abu hanifah menambahkan api madhab shafi'i itu agak kesulitan ketika ada batu bata dibikin dari tanah-tanah yang bercampur kotoran madhab shafi'i akan kesulitan karena disitu ada najis yang jadi materinya bata hukumnya gimana kalau nanti dipakai mejid tapi barokahnya ada beberapa madhab abu hanifah mengatakan dan api jadi apa tadi air, tanah, api alasannya masuk akal ketika usotul mu'minin orang-orang mu'min yang ahli maksiat itu sebelum masuk surga kalau dia dosanya banyak itu dibakar dulu supaya suci emas itu untuk memisahkan dengan materi lain juga harus dibakar berarti api termasuk alat artinya gini batu bata yang materinya dari tadi najis ini sekalipun ini menjadi suci karena mengalami pembakaran tapi kata imam sa'roni ilmu ini hanya sebagai ilmu jangan sampai kalau kamu mau wudhu tidak ada air terus membakar diri ini ribet kan jadi ilmu itu sebagian memang untuk kelakkenan karena kita butuh andai kan tidak ada madhab abu hanifah maka kita akan kesulitan pakai batang kita tahu cara bikinnya kadang di tempat yang kotor di tempat yang najis tapi karena ini mengalami dibakar maka hukumnya suci menurut madhab abu hanifah dan itu sering ulama itu sampai sampai apa saya punya kitab fekeh namanya Fardul Masail pengandian ada masalah jadi masalah itu belum terjadi tapi diandikan misalnya kayak di teksas bumi itu bulat bola teksas itu kalau dibor itu pas ka'bah lalu keblatnya dimana bumi ini kan hanya rubuk-rubuk seperempat yang ada arah itu seperempat tapi kalau ka'bah itu sama teksas satu teksas dengan ka'bah itu lalu keblatnya mana mau sudah bebas arah maka ilmu mengatakan ma'ro'ahu muslimuna hasanan fa'wa indawai hasanun kamu jangan menuruti ilmu hakikat tapi menuruti mindset kalau mainstreamnya orang banyak seperti itu mindsetnya orang sana misalnya ka'bah sana ya ikut sana tapi ini tidak mewakili hakikat karena kalau yang 380 derajat itu kan terus ribet makanya ini kesulitan dibabat fekeh ya saya ulang lagi kesulitan dibabat fekeh makanya fekeh itu selalu bicara misalnya gini ada orang sholat saya ulang lagi setelah salam pertama dia kentut itu sholatnya batal apa enggak itu lama berdebat yang dikatakan rukun sholat itu salam pertama sehingga orang kalau sudah salam pertama maka sudah keluar dari sholat maka kalau kentut enggak apa-apa yang keluar dari sholat itu salam pertama tapi lalu pertanyaannya kenapa Nabi salam dua kali lalu yang kedua gunanya apa? ribet kan partai ini kalah pasti kalau ditanya gitu tapi kalau ditanya dibalik sholat itu satu ibadah yang dimulai dengan takbir yang diakhiri dengan salam berarti salam pertama itu pengakhir apa nunggu salam kedua? pertama di semua ulang bilang salam pertama kalau salam pertama sudah pengakhir berarti pembatalan setelah itu enggak punya efek enggak punya akibat itu kan ribet debat fekeh itu memang ribet fekeh itu memang senam otak karena pertanyaannya mirip-mirip seperti itu nah sama kan milih mana? milih salam pertama atau salam kedua? pasti ulama milih salam pertama jadi anehnya fekeh itu disitu misalnya orang mati takbir itu berapa kali? 4 kali andai kan takbir 5 kali itu batal apa enggak? satu lamak mengatakan 5 kali itu batal karena rukunnya sholat janazah itu takbir 4 kali berhubung ini rukun kalau nambah kelima berarti menambahkan rukun kayak kamu sholat rukuk 2 kali kan batal sujud 3 kali batal karena menambahkan apa? rukun berarti kalau takbir 4-5 kali batal tapi pertanyaannya takbir itu adalah wiridan biasa sehingga kalau ditambahkan enggak punya akibat batal jadi perdebatan ulama itu kadang ya lucu kayak kemarin Pak Haris pas pertama-pertamu kesini mau ngundang saya tak ceritain dulu sholat janazah itu pasti mait di depan karena lazimnya sholat janazah itu mait di depan tapi mulai dulu lama sudah berpendapat andai kan janazahnya dibelakang pun tetap sah fa'innal janazah lai sad bi'imamin karena janazah itu tidak imam kenapa harus di depan oh tidak imam nggak harus di depan itu mulai dulu sehingga ketika Arab Saudi pernah mengalami tragedi ada orang yang dibungkus kayak mait ternyata senjata, setelah di dekat Kaabah dulu tragedi tahun berapa itu pokoknya pernah ada tragedi itu semenjak itu Arab Saudi kalau ada orang mati, tetap di kamar mayit terus ada sholat janazah padahal mayitnya di belakang yang sama jadi meskipun kita tidak akan bikin ajaran baru janazah di belakang, ya tidak keren kasihan kan biasanya di depan tapi meskipun janazah ini di depan kita tetap berpendapat andekan di belakang tetap sah, tapi tidak usah dipraktekkan nah pentingnya ilmu ini begini saya misalnya di Rembang boleh tidak nyolati janazah yang di Surabaya boleh kan padahal yang kita sholati di di belakang, jadi ilmu itu penting cocok tidak cocok, namanya ilmu itu penting terus ada gini lagi pertanyaan di Fekke memang saya sengaja akan ngaji Fekke kalau ngaji intelektualitas, orang Muhammadiyah harus juara lah tapi ini ngaji Fekke ada orang sarongnya itu pas sampai lutut kalau berdiri lututnya tertutup tapi nanti kalau ruko agak jengking lututnya terbuka itu batalnya nunggu ruko apa mulai takbir sudah batal padahal pasti nanti batal kalau ruko ini itu ada ulama yang mengatakan ya batalnya nunggu ruko bagaimanapun terjadinya pembatalan waktu ruko ada ulama mengatakan yang tidak mulai awal sudah tidak sah itu karena pasti mengalami batal nah pertanyaan-pertanyaan seperti itu itu penting karena lalu Allah menilai apa? ya nilai niatnya misalnya gini kalau contoh itu mungkin Anda tidak tertarik tapi contoh begini kita mau operasi jam 10 siang kita tahu kalau nanti 10 siang akan difonis medis harus makan karena mau berobat malamnya itu kalau kamu orang soleh bayangkan kamu orang soleh kalau orang soleh kan tidak punya komitmen kamu milih niat puasa apa kalau jam 10 mesti mau kak menisan raposo kamu orang soleh kalau kamu orang soleh pasti milih puasa karena ini Ramadan meskipun nanti jam 10 pasti disuruh batal sama dokter setidaknya kita berpikir gini nak mati jam itu paling tidak ditulis salah sebagai orang yang puas jadi perasaannya orang soleh itu beda kalau orang kok sampai barang ah sebenarnya raposo kok ya mesti sampai tidak pernah berpikir bahwa puasa mulai fajar sampai jam 10 itu luar biasa bisa saja kita mati jam 7 bisa saja mati jam 6 kan ditulis Allah sebagai orang yang berkomitmen terhadap puasa terus ada kemungkinan kecil lalu jam 10 itu dokternya sakit atau tidak jadi ke sana berarti kamu pun tidak jadi boka kan yang muntun juga sama yang tadi indelalah sebelum rukok orang yang nyarangi sampehan sehingga sholatnya normal kamu tidak menemukan pakaian yang pas sebelumnya pas setelah rukok mau rukok orang yang berpikir wah sholatnya benar disarangi itu agama jadi agama itu dimulai dari mana coba dimulai dari niat dari komitmen nah sekarang kelirunya kenapa ada garis keras agama itu dimulai dari keinginan ideal yaitu yang mulai itu ada orang-orang garis keras agama ini enggak agama ini dimulai dari niat sampai ada kaedah agama kalau tidak bisa ideal jangan ditinggalkan sama sama sekali tapi orang enggak sekarang bayangkan Islam itu ideal pemimpinnya ya soleh masyarakatnya soleh enggak ada maksiat enggak ada apa senang apa ilmu kalau secara ilmu mulai dulu ya ada orang dolem ada orang soleh nabi kurang baiknya di angkatan itu ya ada orang munafek jika ulama itu sudah berpendapat ideal ya zaman nabi saja ada orang apa munafek itu ilmu kalau menuruti kelangen dan inginnya dunia ya steril enggak ada maksiat enggak ada dan agama itu diciptakan Allah itu memang unik talon nabi misalnya nabi Musa itu yang rumah itu Fir'aun ketika nabi Muhammad lahir yang ribet manitian ini wabullah orang dosen UMF coba karena Allah ingin memaklumatkan ke kita bahwa agama ini akan hidup di kondisi apapun Asia istrinya Fir'aun itu termasuk mu'minah yang dipuji Quran padahal dia bukan istrinya pengurus Ennah atau pengurus Muhammadiyah istrinya Fir'aun tapi itu pelajaran bagi kita bahwa orang-orang baik itu enggak harus dilingkungan yang baik mejid paling makmur itu kadang di dunia mungkin ya jangan bakas Mekah Medina mungkin diantara mejid yang makmur justru yang di Kanada di Amerika mungkin karena merasa minoritas itu perpustakaannya ada pekajiannya ada tapi banyak mejid di daerah pesantren yang malah sepi karena kayaknya tahu zaman mejid itu pun wajib itu ada daerah pesantren seorang lagi ada daerah pesantren didikon pengajian ngomong gue nekani pengajian mau selawat nih mau mau ganjaran podohai ribet kan mau dibantah itu benar mau dibiarkan merusak patah